Oke, jadi kali ini gue bakal ngejelasin tentang dimensi 3 Jadi, buat kalian yang masih ngerasa dimensi 3 itu gimana sih? Atau kesulitan gitu Jujur buat gue, ini juga sulit Kenapa? Karena ini lo harus membayangkan dan melakukan perhitungan juga Entah kalian harus melakukan penggabungan antara titik dengan garis, garis dengan garis Bidang dengan bidang, bidang dengan garis atau apapun itu Itu menurut gue tingkat kesulitannya sedikit, bukan sedikit, cukup bertambah Karena adanya juga perhitungan Oke, nah jadi disini Bisa kita lihat juga disini nih Gue udah gambarin ilustrasinya Jadi, jarak garis bersilangan AC dengan HB Ya kan, HB Pada kubus ABCDFGH Rusuknya adalah A CM, oke Nah, yang ditanya itu adalah garis AC Ini dengan HB, oke Nah, kalau misalkan gue bikin ilustrasi kayak gini Buat kalian masih bingung gimana cara buat Menyatukan 2 garis yang terpisah ini Yang beda bidang gitu loh Nah, anggap ini misalkan nanti ini bakal jadi Garis HB Nah, terus disini Disini nantinya bakal jadi garis AC Ya kan Nah, nanti disini kalau kalian garis Tarik garis lurus Eh, tarik garis putus-putus Itu bakal ada yang Garis yang berhubungan Berpotongan kayak gini nih Oke Nah Disini tuh ada titiknya nih Nah Titik pertemuannya itu adalah Titik yang berada di Di garis AC Ya kan Tapi Nanti kalau kita tarik garis lurus nih Dia bakal ada juga di titik HB Gitu Nah Berapa panjangnya Panjangnya ini adalah setengah Dari Si Garis HD Nih, misalkan ini anggap Ini X ya Ini O Gue ganti warnanya deh biar keliatan Ini X Ini O Ya kan Nah X O ini bakal panjangnya setengah dari HD Dan Si OB ini Panjangnya bakal setengah dari BD Dan XB itu bakal setengah dari HB Kenapa Kalau buat kalian yang masih gak ngerti Kok bisa sih Gimana caranya Nih Gue tunjukin Ini jadi H Ini B Ini D Dan titik AB AC itu ada di Tengah-tengah sini Ya kan Gue ganti warnanya lagi nih Biar kalian keliatan Nah Nah Ini titik AC di tengah sini nih Nah Kalau kalian tarik garis Garis putus-putus Yang ini Ini adalah X Ini adalah O kan Dimana O itu berada di Garis AC Kan Nah Si BO ini Bakal Panjangnya setengah dari BD Kenapa Coba kalian bikin aja perbandingan Silahkan Kalau kalian gak percaya Kalian bikin perbandingan panjangnya Karena Si AC ini kan ada di Tengah-tengahnya DB Maka Panjang BO Itu setengahnya Panjang BD Dan ini nanti bakal juga Setengah panjang dari HD Nah Anggap ini A Ya kan Berarti ini A Per 2 Ini Iya bener Ini A per 2 Akar 2 Dan ini A per 2 Akar 3 Oke Buat kalian yang gak ngerti ini Kenapa A A A akar 3 Kalau totalnya kan berarti A akar 3 kan Kenapa A akar 3 Karena Ini adalah posisinya Diagonal ruang Ya kan Diagonal ruang Bukan diagonal bedang Kalau diagonal bidang itu EB nih EB Ini diagonal ruang Nah Diagonal ruang itu emang panjangnya itu Adalah A akar 3 Ini udah afalan Kalau diagonal bidang itu A akar 2 Nanti buat yang Afalan-afalan lainnya Mungkin bakal gue cantumin selanjutnya Buat di video-video selanjutnya Jadi Cus Lanjut kita kerjain Kita bikin lagi Segitiga ini Agak jelek ya Oke gue ulang coba Ini gini Ini gini Terus ini tinggal kita tarik garis Oke Ini X Ini O Ini B Ya kan Nah ini A per 2 akar 3 Ini A per 2 Ini A per 2 akar 2 Ya kan Nah Cara untuk mencari jarak Antara AC Dengan BH HB Yang paling efisien adalah Kita cari Gini Kenapa harus yang ini Karena dia tegak lurus Kok bisa sih Ya Kenapa sih harus tegak lurus Kayak blablabla Kenapa Kalian yang gak ngerti Nih Gue kasih ilustrasinya kayak gini Misalkan ini adalah garis Ini adalah titik Jarak Terdekat Atau jarak paling efisien Buat Dari titik ke garis ini Adalah ini nih Yang tegak lurus Kenapa Ya Ada sih sebenarnya jarak yang lain Bisa aja kalian ngambil dari sini Ngambil dari sini nih Dari ujung sini Kesini 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 Bisa aja Tapi dia gak akan Sependek Seefisien yang ini Gitu loh Jarak paling dekatnya Gak bakal sepanjang ini nih Yang lain bakal jadi lebih jauh Lebih gak Ya Kalo menurut gue sih efisien ya Nah Ini adalah Kita tinggal bikin Perbandingan dari Bukan perbandingan sih Persamaan luasnya Kenapa persamaan luas Karena masing-masing Segitiga itu Bisa kita hitung Kayak gini Anggap ini Segitiga yang sama ya Ini Ini O Ini X Ini B Ini X Eh sorry Ini B Ini O Ini X Nah Kita bisa ngitung Luasnya itu Dari alas kali tinggi Per dua kan Sama juga kayak gini Ini alas kali tinggi Per dua Perbedaannya adalah Cuman penggunaan Alas dan tingginya doang Oke Nah Yang kita cari sekarang adalah Tingginya Yang ini Yang ini nih Si ini nih Z O Atau O Z Ya kan Gimana cari Cara carinya Itu kita bikin perbandingannya Z O Ya kan Nanti jadi A per dua Akar dua Dikali A Per dua Per A per dua Akar tiga Ini A per duanya Kita coret Kita bagi Nanti tersisa Adalah A Per dua Akar dua Per akar tiga Nah Akar tiganya ini Kita rasionalin Jadi nanti Bentuknya adalah A Per Dua dikali tiga Akar enam Yaitu hasilnya adalah Seper enam Akar enam A Oke Jadi mungkin Sekian dulu kali ya Soalnya Gue Menemukan beberapa soal Yang Cukup panjang Penjelasannya Karena emang harus Digambar Harus dihitung Dan itu Memperlukan prosesnya cukup lama Dan gak cukup Kalau di dalam satu video Jadi Mungkin sekian aja sih Yang bisa gue sampein Di video ini Gue harap Kalian bisa Bantu gue balik Dengan cara Nge-share And nge-like Dan nge-subscribe juga Dan gue harap Kalian nge-share Ke teman-teman kalian Karena Berbagi ilmu itu baik Dan Satu lagi hal Kalau kalian Lagi nonton Ternyata ada Iklan Gue minta tolong Buat kalian ditonton sedikit Atau sampai full Karena itu adalah Sumber Uang Sumber dana gue Buat Membuat Channel ini Menjadi lebih baik Sekian dari gue Terima kasih Terima kasih